Beredar sebuah video berdurasi 55 detik di media sosial yang berisi soal klarifikasi Kaisang. Dalam video tersebut, Kaisang menjelaskan tuduhan ghosting yang telah dilakukan kepada sang mantan Felicia Tissue. Putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut menegaskan bahwa itu masalah pribadi, tak perlu diumbar-umbar dan tidak etis. Dalam video singkat itu juga, Kaisang menjelaskan bahwa ia sudah berbicara dengan Felicia pertengahan Januari lalu. Pria kelahiran 25 Desember 1994 itu juga menyampaikan, pada waktu itu ia juga dimaki dan diam saja. Kisah Kaisang dan Felicia pertama kali ramai ketika ibu dari Felicia, Melia Lau, mempertanyakan hilangnya sosok Putra, Presiden Joko Widodo itu dari Felicia secara tiba-tiba. Melia Lau yang geram, mengunggah kekecewaannya tersebut ke akun Instagram miliknya dan viral di media sosial. Terima kasih telah menonton!